Pernah berdampingan sama MBS dan juga King Salman Tempat jadi Menteri 5 tahun Dan PSBY Terus jadi Ketua MPR Sekarang jadi Wakil Ketua MPR Tapi yang paling penting sekarang menjadi Ketua Umum Partai Amanat Kasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban, ahlan, usahalan Jumpa lagi pada saya, Daya Benturer Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja Alhamdulillah Hari ini spesial banget karena kedatangan tamu yang istimewa Dan ini tentunya pertama kali Alhamdulillah hari ini kedatangan Pak Zulkifli Hasan Info lebih lanjutnya saya akan kenalan mungkin disini Karena saya juga gak tau harus konten apa Yang pasti ini menjadi suatu kenang-kenangan Kalau begitu kita langsung tanya Dan Bapak boleh kenalkan dulu Bapak untuk profil Saya manggil kamu apa? Idai aja Pak Idai Idai, kalau saya dipanggilnya biasa Bang Zul Abang? Ya Bang Zul Bang Zul Bang Zul Ya udah lah biar lebih akrab Idai kan? Oke Kalau begitu Bang Zul gak enak ya? Idai Pak Asef Idai aja Kang Idai Orang Cianju Kang Idai Kang Idai sudah lama disini? Alhamdulillah Pak sudah lima tahun lebih sih Belum pulang Belum pulang 5 tahun belum pulang Ngapain disini? Cari jodoh Cari jodoh Cari jodoh Arab Bukan gak bisa sih Cuman kitanya yang gak mampu Oh mahal ya? Karena iya jodoh mahal Apanya pakai anu? Ya perbulannya ya tau sendiri lah Oh gitu ya? Iya Oh tapi kalau yang Yaman apa bisa? Itu mah setara Indonesia Gue gak dapat-dapat juga dari Yaman kayak nyari yang Saudi Pengennya sih Mesir 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 mah katanya mahal bersoleknya Iya Bersoleknya mahal Iya Bersoleknya mahal Tapi mudah-mudahan dapat Amin Kamu gak kerja disini? Kerja Kerja Karena kalau gak kerja disini Ya statusnya gini dong saya Istilahnya ilegal Tapi tetap Jadi sambil kerja sambil Monten juga Oh Tapi dulu pernah sekolah disini? Belajar disini gak? Enggak Saya belajar di Indonesia Bisa bahasa Arab di Indonesia Oh gitu? Oh cuma sudah bisa berbahasa Arab baru kemari Nah karena daerah saya itu daerah Arab Oh Tahu Puncak Iya lah maksudnya gak tau Karena disitu kan daerah Arab semua Saya kan orang Cisarua Oh orang Cisarua Iya Saya ada tinggal di Cisarua Bogor Iya banyak dong disitu Arab kan? Gak tau atau? Nah Kalau di Cisarua atau di Puncak Itu banyak banget orang Arab Jadi Saya itu Kenapa ada disini? Karena memang Yang ditawarin sama orang Arab Oh Diajak Diajak ngikut kamu kesini? Diajak kesini Mau gak gaji sekian gaji sekian Pertamanya kayak gitu sih Ya saya tertarik juga sih Habis itu langsung Ijin orang tua Terserah katanya Ya udah Dibawa kesini Tapi gak sesuai kenyataan sih Begitu kena anu ya? Pandemi ya? Enggak 5 tahun yang lalu Oh Masih biasa aja Pas Nyampe sini Itu katanya Saya itu ditepatkan di daerah Riyadh Eh ternyata daerah selatan Deket Yaman Masih dah Perang dong disitu Iya makanya disitu daerah Ya lumayan jauh dari kota sih Ya 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 Jadi Igoma ya Igoma Iya Igoma Mungkin disini Dan Igoma lah Tau sendiri lah Igoma pertahunnya mahal disini Apa? Berapa? Ya kalo yang kaya saya itu Amil Amil itu jadi karyawan apa aja Itu 10 ribu lah pertahun Bayar? Ya tapi dibayarin sama syarikat ya Kecuali kalo kerja sendiri Oh 10 ribu rial Iya Harus bayar ke pemerintah Iya kecuali kalo supir Atau kerja rumah Kok bayar ke pemerintah? Itu uangnya kemana? Iya dong kesini Ke Saudi Resmi? Kecuali kalo yang kerja supir Atau kerja Kedama Pembantu Itu Murah Kalo gak salah cuma 700 rial Oh Herta Bayar ya? Bukannya dibayar malah bayar? Bayar dong Kita ini negara orang Oh lucu apa? Jadi kalo misalkan kita disini Ah kalo gak bayar Saya mungkin udah nge-youtube aja gitu Saya tuh dari dulu ya Kalo laki-laki kerja disini setuju Iya Tapi kalo perempuan saya dari dulu gak setuju Karena itu banyak India Pakistan ngirim laki-laki kan? Iya pak Bener sekali Kita ngirim perempuan Kan repot jadinya Bener Kalo yang Kalo yang saya lihat Itu Indonesia Terbanyak sih Untuk yang jadi TKW Yang dikerjakan di rumah Sedangkan kalo dari negara lain Gak ada kan? Gak ada Filipin banyak Tapi bukan Yang di rumah cuma paling 10% Yang lainnya di rumah sakit Oh Untuk yang perempuan Salah Salah Untuk Filipin Udah kamu kerja disini Udah 5 tahun kan? Ya Yang lama-lama Pulang hampir sini Insya Allah Iya kan? Tetep bisa maju negeri sendiri kan? Ya insya Allah Ambil pelajaran disini Cari anu jaringan Cari relasi Cari teman Nanti Ulang tenair Bener Saya udah kangen Indonesia Karena udah Gak tau sekarang Perkembangan seperti apa Itu Makanya Insya Allah Nanti kedepannya mungkin 2 tahun sekali Atau setahun sekali Harus biar Ya biar tau juga Perkembangan saat ini Pokoknya Indonesia Insya Allah jadi negara yang disegani sekarang Oke Kebetulan ini mau Jelang buka puasa jadi Masih lama Iya Jadi mereka persiapan Oke pak Sebelum lanjut lagi nih Saya pengen perkenalkan dulu dong Bapak ini Tentang profil bapak Abang Zul ya tadi saya lupa Ya ya Oke Tentang profil bang Zul Mungkin ada penonton saya yang belum Kenal Dengan bang Zul Ya Saya sekarang Kemarin Sempat jadi Menteri 5 tahun Dan PSBY Terus jadi Ketua MPR Ketua MPR juga? Sekarang jadi Wakil Ketua MPR Oh sekarang masih Tapi yang paling penting Sekarang menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Partai Oh dari Partai Amanat Nasional Ya Partai yang wasat ya Islam Tradisional Modern Moderate Tengah Masya Allah Kalau dulu Saya tahu Ya Mudah-mudahan bisa menang nanti Masya Allah Jadi untuk PAN sendiri Di tahun ini ada Apa namanya? Fajid Fajid Oke oke Dalam urutan berapa itu Atau belum ada? Belum Belum Nanti Nomornya maksudnya Nomornya Belum Calon presiden Ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Saya grogi kalau gitu Ya maksudnya Kalau jadi presiden Ya Allah Ini jadi Jadi kenangan Jadi kenangan Ya Allah Jadi Jadi relawan tim disini Insya Allah Ya karena kalau Kalau di Saudi sebenarnya Untuk PAN Belum sih Belum Kalau yang lain ada Apa tuh? Ya yang lain banyak Partai sebelah Udah banyak lah Diantaranya itu Itu udah Dijedah Banyak banget Hampir 50% Dari itu 50% Dari Udah Udah Abis ya Bapak juga pernah Ketemu sama Raja Salman Maksudnya udah Sama MBS Masya Allah Beliau pernah berdampingan Sama MBS Dan juga King Salman Masya Allah Oke Dan Zul Hiday Nanti Hiday Anu sama Ustadz Jadi perwakil kita sini ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bisa Itu enggak sih Apa ya Membantu Istilahnya nantinya Buat para TKW Atau TKI yang ada disini Kenapa tidak Pasti bisa Insya Allah ya Karena Karena sebenarnya Kalau dihitung-hitung Disini tuh Banyak banget Permasalahan Tentang TKI Udah keliling Makanya saya gak setuju Perempuan disini Apalagi tentang perempuan Ya Masya Allah Oh iya Pak Lanjut lagi ke Permasalahan Bapak ada disini Umroh Untuk Bang Zul sendiri Apa ya Biasanya ini Umroh tiap tahun Atau memang Sali Enggak Enggak pasti Dulu tiga tahun yang lalu Ibn Raja Haji Ya Sekarang baru Umroh lagi Baru ini Karena dulu dua tahun pending Tiga tahun ya Tiga tahun yang lalu kan Haji Abis itu baru Umroh lagi Sekarang Ya Masya Allah Meskipun Di masa-masa kesibukannya Tetapi Masya Allah ya Masih bisa menyempatkan Ya 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 Di akhir-akhir Umroh Ya ini berempat teman-teman Ya Alhamdulillah Karena kita terus harus mampu memperbaiki diri tiap tahun ya Banyak sekali pak Ya Karena gini ada Kalau saya baca-baca dari google Atau dunia maya Atau social media Kan seorang pejabat Itu Banyak sekali yang Kadang melaksanakan ibadah Umroh itu Hanya sekedar Nama aja gitu Atau memang Ya karena niat juga Ya Umroh itu karena Allah Masa karena lain-lain Kalau karena lain-lain Namanya bohongin diri sendiri ya Iya Masa menipu diri sendiri ya Ya Tadi saya udah konfirmasi sama Ustaz Abu Bakar Katanya Ya beliau kan Yang jadi mutawifnya ya Jadi ada setiap saat Katanya juga Hitikap terus Masya Allah Ya pokoknya Kan jauh disini Hah? Jauh kita kesini Iya Iya Kalau gak ibadah serius kan Gimana? Masa Membuang-buang waktu ya? Saya pernah baca ada Ada di salah satu channel Youtube Seorang pejabat Umroh Terus karena cari nama dan Uangnya itu Istilahnya Bukan uang sendiri Akhirnya Pas di depan kabar itu Merasa kepanasan gitu Kaki dia Ya gitu Oh Ada juga cerita-cerita macam-macam cerita-cerita ya? Tentang para pejabat? Bukan Maksudnya orang di haji itu macam-macam Ya Ada katanya gak bisa makan Ada yang sakit Macam-macam ya? Ya Itu kan semua dari Allah Pasti ada hikmahnya semuanya Untuk Bang Zul sendiri Melihat Suasana Di Masjidil Haram seperti ini Kemarin Tawaf juga kan? Ya Apa yang Bapak rasakan? Ya saya Memang Semangat beragamanya Berislamnya Tinggi sekali Sekarang ini luar biasa ya Hanya memang Kita ini kan Islam hadir Itu untuk menyempurnakan akhlak Nah Itu yang harus diperbaiki Di negara-negara Yang Mayut Muslim Nah disini yang kita ambil pelajaran Akhlaknya itu penting Penting sekali Dua Islam itu hadir kan Agung ya Sangat menghormati Mencintai Sesama manusia Ya Kebanyakan dahulu itu Bilal itu kan Budak hitam Ya Tapi dihormati Setara dengan Sedina Abu Bakar Rumar Ya Orang itu Dulu kan belum ada orang Masuk Islam Ya Dihormati Jadi dakwahnya itu bagus Sehingga orang Berbondong-bondong Masuk Islam Makanya saya mengajak Semangat Berislam kita yang rame sekarang ini Abah penuh ini Masih Al-haram penuh Semua penuh Dimana-mana penuh Yang diikuti Berislam yang 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 Akhlaknya itu Akhlak Akhlakul karimah Kemarin Alhamdulillah pas saat tawaf juga lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Pagi 명ca Memang padat Gami padat Tapi Bapak tetap lancar Sain juga Melancar Alhamdulillah Oh Diharing Lending Oke Di sini Saya juga Satu hari Diara Alhamdulillah Katanya ditutup Alhamdulillah cida Tapi saya bisa Bisa, Alhamdulillah ya, boleh jadi siarah ya Iya sih, kalau nggak salah dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Shawwal ya, itu ditutup Tapi Bang Zul sendiri, lancar Alhamdulillah, akhirnya semua dibuka kok Iya, saya diboleh, semua ikut rame-rame Berarti ini tinggal berapa hari lagi di sini? Besok malam bulan Semalam, oh lebaran Indonesia Iya, lebaran Indonesia Saya nanti ke sana mau sholat id sama Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies Ya, mudah-mudahan lancar nanti Jadi kangen Jakarta ya Nah, ya udah pulang bisnis Nidai ya Insya Allah Oke, makasih Nidai ya Sama-sama Pak, terima kasih sekali sudah bisa hadir di channel saya, Hidah Becer Terakhir Pak, ya terakhir, boleh pesan-pesan buat para TKI yang ada di sini, khususnya para TKW Iya TKW, TKI, teman-teman, sahabat semua yang dari tanah air Menjadilah duta-duta Indonesia Saudara-saudara di sini berjuang, berjihad Pahlawan merah putih, pahlawan Indonesia Jaga merah putih, jaga nama bayi saudara, jaga nama bayi keluarga Ya, bekerja sungguh-sungguh berjuang Sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang diharapkan Tapi jangan lama-lama di sini Usahakan ngumpulin modal, nanti usaha di tanah air akan lebih bagus Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih sahabat di dalam curer Sudah menyaksikan video ini Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa Dukung terus channel saya dengan channel like Dan subscribe, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe